Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review Produk terbarunya dari Makeover Yaitu Makeover Power Stay Glaze Lock Lip Pigment Jadi kalo kalian penasang sama produknya Just keep on watching Nah jadi aku pengen nunjukin Nah jadi aku nge-review dari packaging boxnya dulu Nah ini dia packaging boxnya tuh kayak gini Bener-bener simple ya Didominasi warna hitam Dan diatasnya ada nama shadesnya Terus di depannya kayak ada tulisan glaze-nya gitu Silver Packagingnya bener-bener simple Elegant kayak gini ya Dan ini juga udah bepom ya Yang pasti kalo misalnya Makeover tuh Nah ini dia Packagingnya bener-bener ini tuh Kalo misalnya kalian bisa megang secara langsung Itu bener-bener kayak packaging mahal Dia tuh bahannya tuh kayak bahan metal gitu Terus glossy dan Kayak cakep deh pokoknya packagingnya Kalian harus beli sini Kayak packagingnya aja udah Mewah gitu ya Terus di bawahnya seperti biasa Udah ada Nama shapes-nya Dan di bawahnya ini juga udah ada Ternal expired-nya Retail price-nya Rp134.000 Tadi aku liat di Shopee Tapi kalo misalnya kalian mau beli bundle 2 Kayak gini Kayak aku Itu tuh di harga Rp215.000 Jadi kayak best deal banget ya Kalo misalnya beli 2 Dan ini beratnya 3 gram Which is menurut aku agak mahal Tapi reasonable ya Karena ini packagingnya juga kayak Jujur berat Dan keliatan mahal gitu ya Nah dia tuh Aplikatornya kayak gini nih Nah kayak segitiga gitu ya Tuh Segitiga Terus wanginya dia tuh kayak Ada hint-hint wangi manis sama vanilanya Tapi kayak ada bau Kayak bau-bau kimianya gitu juga Jadi sekarang kita langsung ke swatches Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi itu dia tadi swatches di tangan dan di bibirnya Nah menurut aku tekstur dari si lip glaze ini Dia tuh sebenernya Teksturnya gak jauh-jauh beda sama si Maybelline Final Ink Dia tuh kayak creamy, cair Cuman yang aku rasa disini tuh ada sedikit perbedaan Disini terasa sedikit kayak ada oilnya gitu Jadi dia tuh kayak Bikin lip glaze-nya ini tuh gak terlalu lengket Kalo misalnya si makeup sama Maybelline Jujur lengket Apalagi si makeup Si makeup tuh kayak lengket banget ya gitu Kalo dibandingin sama si makeover ini sih Kayak jauh banget gitu ya Bumi dan langit Oh dia bener-bener kayak gak lengket guys Kayak wow aku amazing Dan tingkat keglossiannya dia Sebenernya gak jauh beda juga sama si Final Ink Kayak satin gitu aja Gak terlalu kayak glossy banget Apalagi kalo misalnya kalian gak pake full satu bibir Itu tuh bakalan kayak Kayak keliatan sedikit basah aja gitu Terus untuk pigmentasinya Udah gak usah aku omongin lagi ya Dia full cover Bisa menutup pinggiran bibir gelap kalian Untuk warna-warnanya juga dia banyak banget guys Variannya ya Jadi aku rasa sih Kalian bakalan nemuin shade kalian disitu Overall oke sih aku suka Tapi dari harganya aja mungkin ya Jujur cukup mahal Dengan isi yang sedikit Lip glaze ini tuh juga ringan ya Menurut aku termasuk kayak ringan gitu Dibandingin si makeup sama Maybelline Lagi-lagi dia tuh jauh lebih ringan Lebih kayak ya kerasa pake lip cream Cuman gak yang kayak berat banget gitu loh Jadi menurut aku ini oke banget sih guys Kalo misalnya kalian lagi nyari Kayak lip cream-lip cream yang glossy kayak gini Ini menurut aku cukup oke loh guys Ini menurut aku lebih unggul daripada Maybelline Final Ink dan si makeup ya Nah jadi sekarang aku pengen ngejelasin warnanya secara detail ke kalian Nah ini yang pertama itu D07 hallway Jadi dia nih lebih ke kayak merah berry gitu ya Jadi ini merahnya gak terlalu gelap sebenernya Kurang cocok jadi di daleman ombre menurut aku Karena dia kurang gelap Tapi kalo misalnya dipake sendiri juga kayak terlalu gonjreng sih menurut aku Jadi ini warnanya cantik Cuman di bibir aku kayak kurang aja gitu Dan next shade itu D11 pompous Jadi dia nih lebih ke nude pink gitu Sebenernya nude pinknya tuh gak norak gitu loh guys Gak yang kayak berubah menjadi ungu Nah jadi sekarang aku mau ngapus si lip cream ini Ini pake micellar water Mari kita liat seberapa kuat ketahanannya ya Kita langsung hapus aja Kalian bisa liat Nih kayak udah bener-bener digosok Dia kayak cuman ilang segini Tuh Coba aku bener-bener kayak Tuh kayak harus dipaksa banget Baru dia ilang ya Kayaknya sih ini tuh tahan lama ya guys Dan moment of truth Mari kita liat apakah dia transfer proof atau tidak ya Wow bener-bener transfer proof Gak ada satupun yang nempel ya Kayak wow gila sih Tuh masih glossy banget Tapi memang ini ngediaminnya kayak jujur lama banget Masih ada nempel sedikit banget ya Tuh Coba kita Nah disini malah gak ada nempel apa-apa Jadi menurut aku dia tuh transfer proof ya guys Dan sekarang kita langsung ke tes makan Sampai jumpa Nah jadi ini dia bibir aku setelah tadi aku makan cireng dan roti Gila ini masih stay Bener-bener Biasanya kan kalau misalnya lip cream Dibawa makan tuh Dalem-dalamnya tuh minimal hilang ya Ini gak Ini gak hilang sama sekali dalamnya Ini masih bagus banget Gila Ini belum ada yang hilang deh Kayaknya dalemnya tuh kayak masih Perfect gitu guys Padahal tadi tuh aku makan cireng Bener-bener kayak bar-bar Dan itu tuh kan berminyak ya guys Kayak ini tahan lama banget Jadi pake Makan roti juga kayak Kok gak transfer Dan Ini final test ya Aku mau ngetes Mau cium di tangan Mari kita liat ya Jujur shock banget Aku gak nyangka dia bakalan setahan lama itu Guys Jujur Dan setelah makan berminyak Terus aku juga minum teh tadi Gak transfer guys Gila 10 per 10 Kalian harus beli banget Kalau misalnya kalian lagi Ngincer Maybelline final ink Gak usah Mendingan beli ini guys Ini worth it banget Jadi overall review dari aku Dia super duper Tahan lama ya guys Dipake makan Gak hilang guys Gila Mungkin kalau misalnya kalian Makan nasi padang Dia juga hilangnya Paling di dalam-dalamnya doang Kalian bayangin gitu Ini tuh ketahanannya 11-12 kakak adek Sama si Power Stay Transfer Proofnya Mereka Ya Kayak Yang matte lip creamnya mereka Ini tuh ketahanannya kayak 11-12 gitu guys Sama-sama tahan lama Coba bedanya ini Lebih glossy ya Dan lebih moisturizing Pastinya gak bikin kering Bibir tuh gak keliatan Kayak pecah-pecah Dia tuh keliatan Kalau misalnya pake ini tuh Kayak healthy gitu Ini bukan sponsor ya guys Ini bener-bener Bagus banget produknya Aku suka banget Ini menurut aku Kayak seratus per seratus Bagus banget Ini kalian harus beli guys Jadi segitu aja video dari aku Semoga kalian suka Dan bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, comment, dan subscribe Ke channel aku Thank you for watching And I see you on my next video Bye guys